Intro Unit test krim Tambora Jakarta Barat mengamankan pelaku pembunuhan yang terjadi di Tambora Jakarta Barat. Pelaku berhasil dibekuk kurang dari 1 jam usai kasus pembunuhan. Kejadian berawal saat pelaku yang saat itu hanya berencana melakukan aksi pencurian di rumah korban. Namun aksinya tersebut diketahui oleh korban. Saat korban mengejar pelaku yang panik dan membawa sebilah pisau hingga menusuk korban lalu melarikan diri. Nyawa korban tidak bisa diselamatkan saat dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka di bagian rusuk sebelah kiri yang menembus paru-paru dan jantung. Kapolsek Tambora Kompol Faruk Rozi mengatakan pelaku merupakan residivis dan sudah dua kali menjalani hukuman atas kasus-kasus sebelumnya. Barang bukti yang berhasil diamankan berupa satu buah jam tangan, satu buah telepon genggam, satu buah pipa paralon dan sapu. Atas perbuatannya pelaku dikenakan pasal 339 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Di mana pelaku melakukan penusukan terhadap korban menggunakan senjata penusuk yaitu pisau kecil diarahkan ke tulang rusuk sebelah kiri korban. Sehingga korban pada saat akan dilarikan ke puskesmas nyawanya sudah tidak tertolong atau meninggal dunianya. Dari Jakarta, Lulu Wita dan Fitri, Tribrata TV. Salam Tribrata Salam Tribrata